Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya. Ia layak kau tolong sebab ia mengasih bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, Pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, Datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, Sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, Ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, Anak tunggal ibunya yang sudah janda, Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, Lalu ia berkata kepadanya, Jangan menangis. Sambil mengampiri usungan itu, Ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata, Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, Bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, Dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, Dan mereka membuliakan Allah, Sambil berkata, Seorang nabi besar, Telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah, Telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar, Tentang Yesus di seluruh Judea, Dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohannes mendapat kabar, Tentang segala peristiwa itu, Dari murid-muridnya. Ia memanggil dua orang, Dari antaranya, Dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, Mereka berkata, Yohannes pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang, Dari segala penyakit dan penderitaan, Dan dari roh-roh jahat, Dan ia mengharuniakan penglihatan, Kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, Pergilah, Dan katakanlah kepada Yohannes, Apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, Orang lumpuh berjalan, Orang kusta menjadi tahir, Orang tuli mendengar, Orang mati dibangkitkan, Dan kepada orang miskin, Diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, Dan menolak aku. Setelah suruhan Yohannes itu pergi, Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohannes. Untuk apakah kamu pergi ke Padanggurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari, Atau untuk apakah kamu pergi, Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, Tempatnya di Istana Raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, Melihat Nabi? Benar, Dan aku berkata kepadamu, Bahkan lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis, Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohannes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, Lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, Termasuk para pemungu cukai, Mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohannes. Tetapi, Orang-orang parisi dan ahli-ahli Taurat, Menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohannes. Kata Yesus, Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, Dan yang saling menyerukan, Kami meniup seruling bagimu, Tetapi kamu tidak menari. Kami menjanjikan kidung duka, Tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohannes pembaptis datang, Ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, Ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan kamu berkata, Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, Sahabat mungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang parisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang parisi itu, Lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang parisi itu, Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang parisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, Ia berkata dalam hatinya, Jika ia ini Nabi, Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang berjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, Yang seorang berhutang lima ratus dinar, Yang lain lima puluh. Karena mereka tidak sanggup membayar, Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon, Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, Tetapi sejak aku masuk, Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, Dosanya yang banyak itu telah diampuni, Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, Sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, Dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia, Berpikir dalam hati mereka, Siapakah ia ini, Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Terima kasih telah menonton!